Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahabi ajma'in Amma ba'du Para pendengar radioku Yang semoga senantiasa Dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bisa memulai hari ini Dengan satu hal baik Karena kita akan belajar bersama Agar kita bisa semakin Ya untuk mengkajis ilmu syariat ya Untuk mengajari ilmu agama Agar kita bisa semakin lebih memahami Dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dan tadi tema kita Tentang peran wanita Peran wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam kehidupan berbangsa dan negara Peran wanita sangat besar Peran wanita di dalam berbangsa dan bernegara sangat besar Sampai dikatakan oleh Apa istilahnya ya Mungkin Ucapannya orang-orang soleh ya Ini bukan hadis ya Ini bukan hadis Ini adalah ucapan dari orang soleh Yang artinya Wanita itu adalah Tiang negara Jika wanitanya baik Maka negara pun akan baik Dan jika wanitanya tidak baik Maka negara pun akan tidak baik Kenapa kok sampai segitunya gitu Urusan wanita Karena memang Wanita yang baik ini Luar biasa sekali pengaruhnya Dari wanita yang baik Maka nanti akan terlahir anak-anak yang baik Dari wanita yang baik Akan terdidik anak-anak yang baik Dan jika dari anak-anak yang baik tadi gitu ya Dengan hasil didikan seorang wanita Karena bahkan dikatakan oleh orang soleh Al-umum madrasah Lihat Dari yang baik-baik ini Tentunya akan menjadi sebab kebaikan untuk semuanya Karena ibarat di dalam negara Itu kan ada yang namanya keluarga Keluarga ini adalah bagian terkecil dari negara Dari keluarga Akhirnya dari bapak, ibu, anak Nanti setelah itu beruntun Akhirnya semakin berkembang Berkembang, berkembang Maka itu akan menjadi satu negara Maka dimulai dari ibu yang baik ini Kalau dia sudah bisa mendidik Menjadi Kalau dia sudah menjadi ibu yang baik Maka dia akan membawa pengaruh yang besar Karena dari situ akan tercipta Anak-anak yang soleh Anak-anak yang baik Yang akan membawa masalahat Bagi negara Ini tidak bisa dipisahkan Makanya memang Ada banyak penekanan kepada wanita Yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dan wanita di dalam Islam Benar-benar sangat dihargai Tidak ada agama yang sangat memperhatikan Urusan wanita melebihi Islam Itu harus difahami Kalau ada orang mengatakan Dalam Islam ada diskriminasi Itu biasanya orang yang tidak Mau mengenal Islam Sehingga dia mungkin hanya melihat Satu potong hadis Satu potong ini Jadi hanya melihat dari Dengan sudut pandang yang Tidak benar gitu ya Sehingga akhirnya mulai menyimpulkan Islam tidak adil Padahal coba tanyakan Nabi Muhammad coba Kalau mereka membaca sejarah Nabi tidak pernah memisahkan Tidak pernah memojokkan para wanita Bahkan Nabi pun memberi kesempatan Kepada wanita Untuk Untuk Belajar Nabi memberikan kesempatan Kepada wanita Untuk melakukan ibadah Melakukan kebaikan Di dalam agamanya Tidak sampai sedetail ini Tidak memberikan Bimbingan kepada wanita Bahkan Seperti masalah Mencari ilmu Jadi mencari ilmu Wajib bagi muslim dan muslimah Artinya tidak dibisahkan disitu Jadi Bahkan kalau kita Mau melihat sejarah Sebelum Islam Bagaimana wanita Direndahkan Kami sering menyampaikan Bahwa wanita sebelum Islam Benar-benar sama sekali Tidak dianggap Bahkan seperti barang Barang yang artinya Bisa diperjual belikan Bisa ditukar Artinya sama sekali Tidak dianggap sebagai Manusia Bahkan sampai Kalau dalam jahiliyah dulu Wanita Jadikan warisan Artinya Benar-benar direndahkan Bahkan anak-anak wanita Itu adalah Waktu itu dibunuh Ini menunjukkan Bahwa benar Wanita itu berada Di dalam Apa yang namanya Kedoliman yang teramat sangat Sampai ketika datang Syariat Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Wanita mulai dianggap Setinggi-tingginya Bukan hanya urusan Wanita diperkenankan Untuk mencari ilmu Bahkan wanita Diberi waktu khusus Untuk belajar bersama Nabi Muhammad SAW Dan Nabi sering Memberikan nasihat-nasihat Kepada wanita Urusan untuk kemuliaan Mereka di dunia Dan di akhirat Bukan hanya itu saja Gitu ya Bukan hanya Bahkan kalau kita Membaca sejarah Termasuk orang yang Paling banyak Meriwayatkan Hadis dari Nabi Muhammad SAW Itu adalah Istri beliau Sayyidah Aisyah R.A Kalau memang wanita Direndahkan Ini Apa namanya Tidak akan Sayyidah Aisyah Bisa Oleh Nabi Diberi kesempatan Untuk Menyampaikan Apa yang didengar Dari Rasulullah SAW Ini Artinya dari situ saja Semua orang Semua orang Harus paham bahwa Di dalam Islam Tidak ada Pengekangan Kepada wanita Untuk mereka itu Bisa Menunjukkan Kecerdasannya Dan sebagainya Kelebihan yang dimilikinya Hanya memang Tentu semuanya Harus ada Batasan Tidak mungkin Di dalam hidup itu Tidak ada Aturan Jadi apalagi Di dalam syariat Memang wanita Diberikan kebebasan Untuk mencari ilmu Akan Tapi pun Nanti ada Aturan-aturan Supaya jangan sampai Bertentangan Dengan syariat Urusan mungkin Masalah keluarnya Wanita Dengan siapa Wanita Kalau misalnya Mencari ilmu Atau keapapun Keluarnya wanita Dari rumah Bagaimana Kalau dia Dibawah naungan Seorang ayah Maka dia harus Menjadi tanggung jawab Ayah tersebut Menjadi seorang naungan Dari suami Maka harusnya Dibawah naungan Suami untuk bisa Mengarahkannya Jadi Akan Tapi memang Ada aturan-aturan Ini bukan untuk Mengekang Aturannya adalah Bentuk perhatian Bentuk cinta Kayak kita Di dalam Di dalam rumah Di dalam Di dalam organisa Di dalam sekolah Artinya Kalau orang itu Memang gak akan lepas Dari yang namanya Aturan Di dalam negara Kan ada aturan Jangan buang sampah Itu kan aturan Sebenarnya Tujuannya apakah itu Pengekangan Kan hak saya Sampah-sampah saya Oh enggak dong Ini aturan untuk Ketertiban Di dalam Di dalam bernegara Di dalam bermasyarakat Kan gitu Ketika di sekolah Ada aturan Jangan terlambat masuk Jangan buat keributan Ini aturan Walaupun ini suara-suara saya Tapi disini Jarang keributan Aturan adalah Untuk merapikan semuanya Jadi kalau ada orang Mengatakan terlalu banyak Aturan untuk wanita Lu bukan Berarti Sebenarnya kalau orang Jangan melihat itu Sebagai terlalu banyak aturan Ini terlalu besar perhatian Saya ketika Semakin banyak aturan Itu menunjukkan Malah semakin besarnya Perhatian Orang harus paham Bisa bedakan Antara Ini kadang Pemendapat ini Biasa muncul dari orang-orang Memang sudah berpandangan Picik ya Sudah memandang rendah Terlebih dahulu Sebelum dia memahami Cuma dianggap terlalu banyak Aturan untuk wanita Sekarang saja Di dalam rumah Gitu ya Kalau kita di dalam rumah Kita kadang buat aturan Untuk anak-anak kita Intinya kadang kita Anak-anak tidak boleh begini Mungkin tidak boleh keluar Sampai jam sekian Kalau kulah 100 menit Kalau ini begini semuanya Pakai kendaraan Harus izin Ini kan bukan malah Sebagai bentuk cerewet Ini bentuk perhatian Jangan sampai nanti Salah langkah Keluar jam malam Misalnya ada kadang Sebagai rumah Menentapkan jam malam Tidak boleh pulang Lebih daripada jam Jam 8 Atau jam berapa Itu sebenarnya Bukan masalah cerewet Ini bentuk perhatian Karena memang Kalau malam rawan Banyak kejahatan Dan sebagainya Kadang di jalan Sehingga dikhawatirkan Ada apa-apa Dikasih penekanan Kalau misalnya ini Pakai kendaraan Harus izin Itu bukan Kecerewetan Ini adalah Bentuk perhatian Supaya semakin berhati-hati Dada menggunakan Fasilitas yang ada Jadi aturan itu Sebenarnya adalah Untuk memberikan Bentuk perhatian Dan sama Di dalam syariat Wanita pun Walaupun diberikan Apa artinya Diberi kesempatan Untuk mencari ilmu Diberi kesempatan Untuk Apa namanya Untuk melakukan Aktifitas apapun Tapi semuanya Ada bimbingan Ada bimbingan Karena kalau tidak ada bimbingan Inilah yang menjadikan Sebab kerusakan pada wanita Ketika wanita mungkin Diberiarkan untuk mencari ilmu Tapi akhirnya Ternyata tidak Pakai bimbingan syariat Akhirnya dibiarkan Seorang wanita Pergi mencari ilmu Mungkin di negeri yang disitu Mayoritas dengan Non muslim Setelah itu Dia pergi disitu Dengan tidak ada Tidak ada Maksudnya tidak ada Mahrumnya Tidak ada yang mengawal Lalu ditempatkan Di tempat yang disitu Artinya tidak ada Pengawasan Mungkin hanya disiapkan Apartemen Atau mungkin hanya Dimasukkan Masukkan Mungkin Kalau di Di sana ada Kos-kosan Allah alam ya Mungkin juga ada Model gitu Artinya Ini kan Artinya memang Satu sisi wanita Disuruh belajar Tapi sekarang Dipilihkan tempat Yang tidak aman Untuknya Saya itu berangkat juga Tidak pakai Mahrum Tidak pakai Dikawal Nanti disana Dimasukkan Kedalam satu tempat Dalam apa Satu Diinipkan Di satu tempat Misalnya ya Tempat yang sekiranya Tidak terhormat Mungkin tetangganya Ada yang penjahat Mungkin ini semuanya Ini loh yang menyebabkan Kerusakan Jangan bilang Dia sudah bisa Menjaga diri Oh kata siapa Harusnya malah Orang tuanya itu Khawatir Kalau ada orang tua Khawatir Anaknya masuk Ke negeri kafir Negeri yang disitu Mayoritas adalah Non muslim Disitu dia harus Belajar Artinya dia mungkin Harus di tempat Yang mungkin Tidak aman dan sebagainya Artinya sangat mungkin Kejahatan terjadi Siapa yang akan Menjaga dia Siapa yang akan Perhatikan dia Sekarang seperti Berapa saat yang lalu Kita mendengar Ada berapa banyak Anak-anak Anak-anak Kita Yang anak-anak Perempuan Yang belajar mungkin Seperti negeri-negeri Seperti Jerman California Dan sebagainya Sampai di Australia Dan sebagainya Ini sampai ada yang Sampai katanya Meninggal Ada yang karena Dengan gedoliman Ada yang karena Bunuh diri Ada yang karena ini Ada banyak Subhanallah Ini menunjukkan Kenapa tidak ada Perhatian dari orang tua Karena itu tadi Menginginkan anak Mencari ilmu Tapi tidak dibimbing Dengan syariat Harusnya coba Kalau mereka memang Ingin mendidih anak Kita tidak mengarahkan Bahwa semuanya Harus belajar ilmu agama Hanya Minimal ilmu agama Itu adalah bekal wajib Bekal wajib Untuk dia itu melangkah Di saat dia akan Memasuki dunia umum Atau apa itu Tapi bekal Bekal agama Harus ada Nah setelah itu Kalau kita harus Membawa mereka Ketempat-tempat Yang disitu Mayoritas non muslim Kita harus tahu Resikonya Karena yang namanya Nabi sendiri dulu Ketika hijrah Kenapa Karena di saat Islam tidak lagi Bisa berkembang Di Mekah Di saat terlalu banyak Kedoliman yang Dilakukan oleh orang Quraish Sehingga orang Islam Tidak bisa luas Menjalankan syariat Maka hijrahlah nabi Hijrahlah nabi ke Madinah Untuk membentuk Suatu masyarakat baru Supaya agar Islam Bisa benar-benar Diterapkan di tempat tersebut Sekarang Ada orang yang Sudah berada di lingkungan Islam Masuk ke lingkungan Orang kafir Sedangkan dia mungkin Tidak punya kekuatan Untuk bisa bertahan Atau untuk menjaga Dan sebagainya Ini kan sama saja Kayak orang masuk Kesarang musuh Walaupun kita tidak katakan Orang kafir jahat semua Tapi yang namanya lingkungan Itu membawa pengaruh Lingkungan itu membawa Jangan diremehkan Masalah lingkungan Berapa banyak Ada orang baik Hanya karena dia masuk Di lingkungan yang salah Dia pun akan terbawa Makanya nabi sendiri Sampai mengatakan Kayak urusan masalah Memilih rumah saja Aljar, Kobleder Tetangganya lihat dulu Sebelum rumahnya Ada orang Kenapa maksudnya Lihat lingkungannya dulu Karena lingkungannya Jangan dianggap Tidak Jangan dianggap Pengaruhnya luar biasa Biarpun keluarganya baik Tapi kalau tinggal Di lingkungan yang tidak baik Ini akan yang dilihat Anaknya apa Kalau punya anak Nanti anak akan melihat Kepada sekelilingnya Oh depan ada pezinah Di sini ada pemabok Di sini ada penjudi Di sini Lihat itu akan pengaruh Jangan dianggap remeh Makanya sekarang Masuk ke negeri kafir Yang mungkin di situ Ada aturan yang mungkin berbeda Mungkin di situ pacaran Apa namanya Bebas ya Hubungan laki-laki perempuan Tidak ada aturan Mereka bisa bermesraan Dimana saja Belum lagi yang namanya Sek ibaratnya menjadi Suatu hal yang biasa Di sana Jadi suatu hal Apa yang di Mungkin malah Ya umum sekali Dilakukan gitu ya Bermesraan di tempat umum Bukan hal yang tabu Kan gitu Belum lagi nanti apa Masih banyak artinya Kita melihat Walaupun kita tidak Katakan semuanya Tidak baik Akan tapi itu pengaruh Lingkungan yang memang Abaratnya kalau untuk Untuk anak kita Itu mungkin lingkungan Yang tidak sehat Kecuali anak kita Mungkin punya komunitas Sendiri yang aman Dan terjaga Nah ini kalau memang ada Nah umumnya kadang orang Hanya meletakkan Pokoknya kuliah yang benar Kasih uang sebulan Dan sebagainya Langsung dilepas Nah ini loh yang merusak Jadi kalau sudah Sudah aturan syarat itu Diabaikan Maka yang terjadi adalah Bukan makslah Tapi membawa kerusakan Nah sekarang Kembali tadi kepada Masalah negara Gitu ya Bahwa wanita Mempunyai peran yang penting Dan benar Memang benar Karena memang Dan tadi dikatakan Bahwa Apa tadi Yang disampaikan tadi Oleh Nadia Bahwa wanita Supaya tidak bertentangan Antara mereka Di saat mereka Untuk berkarir Atau apa Jangan sampai bertentangan Dengan syariat Dan sebenarnya Tidak akan bertentangan Sebenarnya Asalkan memang Jadi Untuk memajukan wanita Islam syariat Sangat mendukung Di saat wanita Untuk bisa belajar Di saat wanita Untuk menjadi orang pintar Karena memang seorang Wanita harus pintar Kenapa? Karena wanita yang pintar Dia akan punya Ilmu untuk bekal Dia mendidik Mendidik keluarganya Karena memang harapannya Kan gini ya Memang kita sekarang Misalnya ada seorang wanita Dia sekarang bersama ayahnya Tentu harapannya apa? Setelah nanti dia dewasa Dia akan menikah Kan gitu Artinya setelah menikah apa? Dia akan yang awalnya Menjadi anak Dia akan menjadi seorang Ibu Kan gitu Yang awalnya Menjadi seorang anak Dia menjadi seorang istri Lalu setelah itu Dia menjadi seorang ibu Nah dia akan masuk Di tahapan-tahapan itu Jadi adalah harapan Semua orang Wanita normal Akan berharap Untuk seperti itu Tidak akan seorang wanita Berharap selamanya sendiri Pasti di hatinya Dia punya harapan Dia membangun keluarga Nanti dia akan menjadi istri Dan nanti dia akan menjadi anak-anaknya Nah ini maka diberi harus Dengan harapan seperti ini Maka harus disiapkan wanita Yang akan bisa Memenuhi peran itu Gitu loh Karena ya itu tadi Umi katakan Bahwa negara itu dimulai dari Suatu komunitas yang paling kecil Ya itu adalah keluarga Nanti dari keluarga itulah Beranak-pinak di situ Kan gitu ya Sampai berkembang 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 Saya pikir Awalnya kan coba Kita ini dari awal Adalah cuma Nabi Adam Dan Sayyidah Hawa Sampai akhirnya menjadi Orang sedunia seperti ini Dari dua orang Artinya itulah Jadi negara itu dibentuk Dari komunitas yang terkecil Yaitu keluarga Sehingga makanya Untuk Makanya sekarang Peranan wanita disini Sebagai apa Peranan wanita disini Ya pertama Dia sebagai pendamping Suaminya Lalu disitu diajarkan Bagaimana dia akan bisa Menyenangkan suaminya Sampai mungkin Di dalam Di dalam aturan syariat Mungkin ada banyak Bahal-hal yang diperhatikan Yang hendaknya diperhatikan Oleh wanita Bagaimana agar dia menjadi Seorang istri Kenapa Bukan pengakangan Karena memang Mohon maaf Di dalam Di dalam Di dalam Organisasi Atau apapun Itu kan ada Pembagian tugas Gak mungkin semuanya Dengan tugas yang sama Misal ya Kayak organisasi Gak mungkin sampai Semuanya jadi ketua Gak ada anggota Gak akan berjalan Walaupun katanya Programnya sehebat apapun Kalau semuanya Gak mau jadi anggota Semuanya ngotot Jadi ketua Gak akan berlaku Sehingga ada yang dipilih Menjadi ketua Ada yang dipilih Menjadi anggota Ada yang nanti Menjalankan ini Ada yang dibagi Menjadi ada bagi tugas Nah di dalam Keluarga pun begitu Harus ada Pembagian tugas Dan memang umumnya Umumnya Karena laki-laki memang Mempunyai lebih punya Kekuatan dari sisi fisik Dan sebagainya Bukan kita merendahkan Karena memang wanita Dan laki-laki diciptakan Berbeda Bahkan dalam kisah Nabi Adam saja Ketika diturunkan Di bumi Nabi Adam diturunkan Katanya di India Sedangkan Saidah Hawa Diturunkan di Dijidah Akan tapi Pertemuannya adalah Di Jabirrahma Di Arofah Sekarang Dikatakan Itu menunjukkan Kekuatannya laki-laki Nabi Adam dari India Saidah Hawa dari Jidah Jidah ke Mekah kan dekat Kalau India ke Mekah Itu berapa jarak Ternyata ketemunya Adalah waktu Di Arofah Itu menunjukkan Perjuangan laki-laki Untuk mencari Untuk bergerak Lebih jauh Lebih jauh Lebih kuat Lebih mampu Daripada wanita Ini sebenarnya Sudah difahami Kita kadang Sering memberikan contoh Kalau seandainya Kita lagi ada Cara kemah Misalnya Ini pasti yang laki-laki Bagian yang berat-berat Bangunin Bikin tenda Cari kayu bakar Bikin api unggun Itu kerjaan yang laki Yang perempuan apa? Bagian masak Bagian beberes Nah ini memang sebenarnya Ini sebenarnya kan Otomatis gitu ya Dan nanti bagian jaga malam Itu biasanya siapa? Yang laki Yang perempuan Gak suruh tidur Lihat Menunjukkan memang Laki-laki mengambil peran Yang lebih berat disitu Nah wanita Diperhatikan disitu Nah ini dalam Sehal sepele saja Itu sebenarnya kita sudah Gak usah dikotokan Kok memangnya perempuan Dianggap lemah Bukan dianggap lemah Diperhatiin Ini kadang ada orang Ngeyel aja Jadi kadang melihatnya Itu dari sisi salah saja Nah akhirnya Lihat di dalam keluarga Pun begitu Bagian mencari nafako Ini bagian berat Karena mencari nafako Ini mungkin Perurusan di luar Dengan orang-orang Yang mungkin ada Kejam Atau apa Orang yang Yang mungkin kasar Dan sebagainya Belum lagi pekerjaan Yang ditempuh pun Mungkin pekerjaan Yang mungkin berat Makanya tugas berat ini Diberikan kepada Suami Jangan dipikir Kalau mencari nafako Itu gampang loh ya Mencari nafako Itu berat Karena kadang kita Urusan dengan orang Ada orang kadang Mencaci maki Ada orang berbuat dolar Ada orang begini Sehingga makanya Karena ini adalah Pekerjaan berat Makanya dibebankan Kepada suami Nah suami Sebagai seorang pemimpin Dan ketika dipilih Suami menjadi pemimpin Dalam rumah tangga Ini adalah Yaitu tadi Pembagian tugas Agar semua bisa berjalan Dengan baik Karena tadi aja Organisasi gak jalan Kalau gak ada ketuanya Ini pun sama di dalam rumah Kalau tidak ada pemimpinnya Tidak akan bisa berjalan dengan baik Semuanya akan ngotot Dengan aturan sendiri Sehingga perlu ada pemimpin Untuk mengatur itu semua Nah setelah suami Dapat tugas Sebagai nafako Istri bagian apa? Istri enak banget Bagian nyenengin suami Lita skunu ilaiha Lihat Agar suami itu Merasakan ketenangan Di saat Di saat Bertemu pulang ke rumahnya Bertemu dengan istrinya Dan sebagainya Bagian nyenengin suami Lu kenapa kok Warninda kok Direndahkan Dikasih bagian Lu bukan Karena memang harus seperti itu Di saat suami capek Kerja di luar Pulang ke rumah Merasakan kesejukan Ketika bertemu Melihat istrinya Senang dan sebagainya Ini kenapa? Kenapa kok ini dianggap penting? Karena Kalau sampai Mohon maaf Ketika orang sudah capek Ketika orang sudah pusing Ketika orang sudah merasa jenuh Tiba-tiba nanti dia kok Pulang ke rumah Menemukan sesuatu yang tidak indah Di rumahnya Mungkin istri yang marah-marah Istri yang gak perhatian Istri yang bikin suami gak nyaman Lihat Ini akan menjadi Dengan rumah tidak menjadi tujuan Akhirnya Sehingga akhirnya suami mungkin Melarikan diri Menganggap rumah itu Bukan menjadi sebab dia tenang Tapi menjadi sebab dia merasa Tidak nyaman Sehingga akhirnya apa? Kalau sudah suami tidak pulang ke rumah Kemana dia akan pulang? Bisa saja dia akan membuka Akan menjadi sebab Awal pintu Maksiat yang awalnya Tidak terpikir Akhirnya mulai terpikir di hatinya Melihat istrinya seperti ini Akhirnya dia melihat Lebih asik perempuan di sini Melihat Akhirnya lebih nyaman kumpul di sini Akhirnya lihat Kalau sudah rumah Tidak lagi menjadi suatu tempat Yang dituju Pelampiasannya ada di luar Dan mungkin pintu-pintu Kemahsiatan akan semakin terbuka Di situ Dan mohon maaf Sampai mungkin untuk Pelampiasan syahwatnya Yang ini adalah syahwat ini Masalah alami Artinya dialami oleh semua manusia Dia pun akan merasa Tidak nyaman Untuk dilepaskan kepada istrinya Akhirnya apa? Dia akan membuka pintu haram Di situ Terjadilah perzinahan dan sebagainya Makanya Wanita dikasih wanti-wanti oleh syariat Bagaimana wanita itu Untuk menjadi istri yang benar Memberikan ketenangan di hati suami Bagaimana menjadi Sampai kalau ada seorang wanita Kalau ada seorang wanita Bisa menyenangkan suaminya Ketika dilihat Ini pangkat tinggi di hadapan Allah Kenapa? Itu tadi Karena untuk menutup pintu maksiat Kalau sudah maksiat nanti terbuka Ini akan membuat kerusakan untuk negara Kalau sudah berzinahan menjadi Sesuatu yang marak terjadi Kalau sudah nanti Karena yang namanya keharuman Itu akan membawa keharuman yang lain Karena sekarang yang namanya zina Itu kadang sepaket dengan yang namanya Mabok-mabokan Mabok-mabokan Nanti sepaket dengan yang namanya Narkoba Ini kan kerusakan semua Berantet Ini biasa kalau sudah narkoba Mabok-mabokan Zina Nanti berlepet kepada judi Ini kadang sudah sepaket Sudah ini orang kadang sudah masuk ke dunia ini Nanti akan terjurumus ke dunia berikutnya Akan masuk ke masyarakat berikutnya Ini sudah Makanya sekarang dihindarkan Tapi kalau coba suami pulang ke rumah Tenang dan sebagainya Merasakan nyaman dengan istri Nggak akan kebikiran dia untuk memasuki dunia haram Kalau sudah-sudah Yang kemaksiatan ini ditutup Ini kan akan membawa perubahan baik Libaratnya Bagi negara ini ada efeknya Sekarang negara dengan adanya Kemaksiatan Perzinahan Prostitusi Ini semuanya Negara juga dibikin pusing dengan itu semua Karena ini akan membuat kerusakan kepada yang lainnya Karena memang di tempat-tempat situ Biasanya ada jual obat-obatan Ini kan bisa merusak negara Nah lihat Jadi sekarang dalam peranan seorang wanita Sebagai seorang istri pun Istri yang soleha Lihat itu akan membantu negara Untuk menjaga keamanan Dan jauhkan dari segala hal yang tidak baik Sekarang Ini peran sebagai seorang istri Belum lagi nanti perannya seorang wanita Sebagai seorang ibu Peran wanita sebagai seorang ibu Itu lebih berat lagi Artinya tanggung jawab yang lebih besar lagi Karena bagaimana dia bisa mendidik anaknya Untuk menjadi orang yang benar Orang yang baik Al-Ummu Madrasah Dikatakan oleh para salafun Al-Ummu Madrasah Ibu itu sekolah pertama Sebelum anak kita dimasukkan ke sekolah-sekolah di luar Dididik terlebih dahulu oleh ibu yang soleha Agar dia kenal Allah Agar dia kenal Rasulullah SAW Agar dia kenal dengan syariat Bangga dengan syariat Kalau sudah anak kita terjaga Artinya dia punya bekal agama di dalam dirinya Ibaratnya Maka agama itu yang akan membimbing dia Ketika memilih teman dia akan hati-hati Dia tidak akan memilih teman yang akan merusak Atau menjerumuskan dia Ketika memilih sekolah pun kita pilihkan hati-hati Sekolah yang nanti akan membawa sebab kebaikan dia Di dunia akhirat Dilihat pergaulannya dan sebagainya Ketika nanti dia memilih cita-cita pun Akan dibikirkan dengan baik semuanya Cita-cita akan memaslahat bagi kemuliaan dia Di dunia dan akhirat Belum lagi nanti ketika dia di dalam Kehidupan dia bersosial ya Dengan masyarakat dan sebagainya Akan ya Pak Anak yang baik, anak yang terbimbing di rumah Itu akan menciptakan keindahan di dalam masyarakat Tapi coba kalau sudah di dalam rumah Tidak ada pendidikan Ibu tidak bisa memberikan perhatian kepada Seorang wanita Bisa memberikan perhatian kepada suaminya Gak benar mengurusin suaminya Gak bisa mengurusin anaknya Lihat Akhirnya anak gara-gara Ibu ini ayah tidak betah di rumah Walaupun ketemu nanti ribut dengan ibu Efeknya apa? Anak tidak akan merasa nyaman di rumah Melihat bapak ibunya ribut Akhirnya pelampiasannya apa? Pelampiasannya di luar Pelampiasan dengan apa? Kebut-kebutan Mungkin dengan mabok-mabokan Mungkin dengan narkoba Mungkin dengan perzinah Lihat Rusak di luar Rusak di luar Akhirnya kalau sudah rusak begini apa? Ya ini satu Satu kisah Bagaimana kalau ini sudah berapa kisah? Akhirnya sudah membuat satu komunitas Anak nakal dan sebagainya Anak jalanan dan sebagainya Kapan dia akan memikirkan untuk cita-citanya? Tidak akan Tidak akan Akhirnya dengan Nanti orang memberikan apa? Sampah jalanan Barang rongsokan Apa semuanya Akhirnya dijulukan masyarakat sudah rendah Akhirnya semakin terpuruklah mereka kepada Kejahatan-kejahatan yang lain Merasa sudah tidak dianggap oleh siapapun Oleh orang tua Oleh masyarakat Akhirnya bukan menjadikan mereka semakin baik Menjadikan mereka semakin rusak Rusak semuanya Rusakan dimulai dari yang kecil-kecil Ibaratnya kalau bangunan itu ya Kropos di bawahnya Kropos di bawahnya Jadi tidak kokoh di bawahnya Maka akan menjadikan atasnya pun akan roboh Sebagus apapun Makanya kalau bikin rumah kan Pondasinya dulu dikuatin Nah termasuk keluarga Ini adalah fondasi yang pertama Dalam kita membangun satu negara Kalau sudah fondasinya sudah kropos Tidak ada pasukan-pasukan yang bisa menopang Untuk bangunan tersebut ya Misalnya ya Tidak dalam masalah bangunan saja Ya akan rusak semua yang diatasnya Ya sama negara pun seperti itu Jadi kerusakan pemuda Kerusakan wanita itu Membuat pengaruh yang luar biasa Di dalam masalah bermasyarakat Nah terus sekarang mungkin kadang orang menganggap Masalah bermasyarakat apa Bagaimana mereka berperan aktif di dalam negara ini Adalah dengan menjadi wanita karir dan sebagainya Ini sebenarnya sudah sering kami singgung Tidak ada pelarangan bagi wanita menjadi wanita karir Boleh Tapi dengan aturan Semuanya dengan aturan Jangan sampai nanti wanita sibuk Untuk menjadi karir ya Dia pengen berperan dalam masyarakat Tapi dia melupakan yang paling asas Dia lupa tugasnya sebagai istri Dia lupa tugas sebagai seorang ibu Akhirnya benar Yang dibangun dia mungkin hanya Satu hal yang kecil Tapi yang dirusak lebih besar lagi Mungkin dia aktif di dalam masalah apa Sebagai di negara Dia aktif ke sana sini Nah sebenarnya apakah dibilang sukses Jika ada seorang wanita yang katanya sukses Mengurusi negara, perusahaan dan sebagainya Tapi ternyata yang kecil di rumah saja Tidak bisa bertahan Suaminya kabur Anaknya gak ada yang benar Anaknya malah katanya seorang wanita Yang katanya cerdas, pinter dan sebagainya Ujung-ujung anaknya malah ngerawat pembantunya Pembantu yang mungkin lulusan SD saja Katanya dia sudah lulusan S2, S3, S Apalagi master dan sebagainya Ujung-ujung gak pernah dia mendidik anaknya Apa itu dikatakan sebagai sukses? Nah ini bukan suatu kesuksesan Ternyata anaknya pun ternyata gak bisa Akhirnya lihat Anaknya Katanya kan orang sukses itu Jangan melihat hanya ke dirinya Kalau dia bisa membentuk kesuksesan di bawahnya Jangan bukan Kayak seorang guru Suksesnya guru itu kapan? Di saat dia menjadikan muridnya Lebih pintar daripada gurunya Suksesnya orang tua apa? Di saat bisa menjadikan anaknya Lebih besar daripada orang tuanya Nah sekarang Seorang wanita dikatakan sukses di dunia Karena dan sebagainya Lihat bagaimana dia dengan keluarganya Suaminya, anaknya Kalau ternyata anaknya malah rusak Gara-gara dia yang dikatakan sukses Apa dikatakan sukses? Apa dikatakan dia berhasil? Tentu tidak Kan begitu Jadi Artinya sangat punya peran yang luar biasa Penting ya Akan tetapi tetap Semuanya tidak boleh terlepas daripada Bimbingan dari syariat Karena itu akan menyerahkan kita Sehingga semuanya akan berada di jalurnya Dan akan membawa masalahat untuk semuanya InsyaAllah Baik kita beri terlebih dahulu Setelah ini insyaAllah kita akan kembali lagi Di dunia muslimah Tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati Baik kita masih bersama Umi Ferus Di dunia muslimah ya Umi untuk tema kita di hari ini Ada tambahan? Sedikit ya Mungkin ada beberapa hal yang ingin kita tambahkan Jadi kalau mau kita Baiki gitu ya Mungkin ya peran wanita itu ya Artinya di dalam peran wanita itu dibagi menjadi tiga Yaitu tugas ketika wanita sebagai seorang istri Wanita ketika menjadi seorang ibu rumah tangga Ibu ya bagi anak-anaknya Istri dan ini wanita sebagai ibu rumah tangga Lalu wanita ketika menjadi sebagai anggota masyarakat Ini adalah peran wanita diperhatikan Sebagai seorang istri tadi ya Dia punya tugas bagaimana dia memberikan ketenangan di hati suaminya Agar bagaimana dia bisa menjadikan Sampai dikatakan di dalam Jadi mereka itu adalah pakaian Artinya ya pakaian itu gimana sih gitu loh Kita kalau pakai pakaian itu kan Bilihnya kan pakaian yang nyaman gitu ya Biarpun pakaiannya katanya merek gitu kan Bermerek mahal Tapi ketiaknya gak enak Dipakai gak nyaman Ya gak akan nyaman Walaupun harganya katanya mahal gitu loh Artinya ya maksudnya perempuan yang katanya Walaupun katanya cantik Ningrat apa semuanya Kalau ternyata dijadikan pendamping gak nyaman Bikin gak akan nyaman gitu loh Jadi pakaian itu ya Makanya subhanallah indahnya ketika Dalam syariah menyebutkan Hunna liba sullakum Mereka tuh pakaian kalian Karena memang yang kadang urusan pakaian itu ya Kalau mau dipikir subhanallah ya Itu kan pakaian kan sesuatu yang enak Untuk kita pakai Kita kalau pakaian enak Itu bakalan nyaman semuanya Tapi kalau sudah pakaian gak enak Duduk aja gak enak Ntar betulin teriak ini Tarik sini tarik situ Gak akan tenang gitu loh Untuk pakai tidur juga gak enak Tapi kalau sudah pakaian enak Dipakai tidur enak Dipakai duduk enak Dipakai jalan enak Dipakai aktivitas enak Ini kan maksudnya apa ya Seperti itu gambaran wanita itu ya Bukan maksud wanita itu dipakai Bukan ini bahasanya maksudnya ya Artinya kalau wanita yang baik Istri yang baik Itu akan membuat nyaman bagi suami Artinya untuk temen nyaman Dia sebagai pendamping nyaman Dia akan Akhirnya suami akan menemukan kebahagiaan Di dalam rumah tangganya Kalau sudah suami tadi Seperti yang disampaikan Kalau suami sudah tidak Merasa nyaman di rumah Maka menyebabkan pintu-pintu Kemaksiatan itu akan Akan tertutup gitu ya Kalau sudah dia merasa kenyaman Di dalam rumah Nah terus wanita Peran wanita yang kedua Sebagai ibu rumah tangga Setelah nanti ya Peran wanita kan Jadi ada pemimpin Laki-laki adalah sebagai pemimpin Tapi wanita sebagai ibu Di dalam rumah tangga Artinya mengayomi dan mengatur semuanya Bukan hanya urusan masalah Mengurusin suami saja Kalau nanti punya anak Dia akan menjadi Punya bagian untuk mengurusi anak-anaknya Dan nanti kalau setelah itu Setelah dia ngurusin anak-anaknya Dia punya bagian untuk mengatur Rumah secara keseluruhan Perkakas apa Kerapian dan semuanya Pokoknya menjadikan siapapun Yang masuk ke dalam rumah Akan merasa tenang Anak akan merasa nyaman Suami akan merasa nyaman Orang pun akan datang ke rumahnya Dengan nyaman Ibaratnya gitu Jadi dia harus bisa mengeluar Mengatur keseluruhan Mengatur pengeluaran Mengatur Apapun gitu ya Nah dari ibu rumah tangga yang baik Ini akan menjadi sebab Kemasalahan juga untuk semua Sekarang ibu rumah tangga Yang tidak bisa mengatur Anggap saja sekarang Memang suami bagian mencari nafako Tapi mengatur tadi adalah Istri di dalam rumah Nah sekarang istrinya Nggak bisa ngatur ekonomi Di dalam rumah tangga Lihat Akhirnya apa Akhirnya Punya istri suka ngutang Lihat Suka utang sana Utang sini Ikut arisan sana Ikut arisan sini Nggak ada Kredit sana Kredit sini Setiap ada tukang kredit Stop di rumahnya Nanti sudah ada mamang melewat Stop di rumahnya Lihat ini Istri yang tidak bisa mengatur Menjadi ibu rumah tangga yang baik Akhirnya apa dampaknya Pengeluaran lebih besar Daripada pemasukan Kalau sudah begitu Tuntutan untuk hutang Tuntutan kredit Dan sebagainya Ini akan menjadikan Suami kadang gelap mata Akhirnya kalau sudah Suami gelap mata Lihat Maka dia akan menghalalkan Berbagai macam cara Yang penting gimana Yang penting aman Dari marahnya istrinya Dari omelan istrinya Dari tagihan hutang Dan sebagainya Maka lihat Ini peranan penting ini Maka jangan dianggap Kalau sudah suami nanti Suka ngutang Akhirnya atau mungkin Kalau sudah istri Suka ngutang Akhirnya suami menghalalkan Berbagai cara Dia akan ambil pintu haram Korupsi Atau apapun Itu kan menjadi sebab apa Kerusakan bagi negara Nah makanya Jadi peranannya itu Luar biasa banget Di perempuan Perempuan itu punya Peranan yang luar biasa Makanya sampai dikatakan Sesungguhnya wanita yang Kona'ah Itu benar-benar Akan memakmurkan rumah Wanita yang kona'ah Akan memakmurkan rumah Wanita yang bisa mengatur Mengatur rumah tangganya Jadi itu akan Menjadi sebab Kemakmuran Tapi kalau sudah wanita Rakus Itu akan menjadi kebencian Akan merusak semuanya Makanya Peran menjadi Rumah tangga itu Sangat luar biasa Paling berat itu Berat sekali Makanya kalau ada perempuan Dianggap merasa Dan ini peran yang Paling mulia Peran yang paling mulia Makanya Jangan sampai ada orang Tuh gak bangga Jadi ibu rumah tangga Kadang Mengaku jadi ibu rumah tangga Kerja malu Kenalan Jadi sebagai apa Kayaknya kalau gak bilang Kantoran gitu Kayak gak enak Padahal jangan bangga Dengan masa Bukan kita merendahkan kantor Hanya ibu rumah tangga Itu adalah Karir yang paling Bagus gitu Maksudnya yang paling Istimewa Jadi menjadi ibu rumah tangga Seorang semua wanita Harus bangga Kalau ditanya sebagai apa Ibu rumah tangga Itu kerjaan yang Paling luar biasa Kalau ibu negara aja Gak bisa mengalahkan Ibu rumah tangga nih Ibu negara Paling hanya bagian Nemenin presiden Kemana-mana Mungkin peranannya hanya Tapi kalau ibu rumah tangga Punya peranan Untuk memakmurkan Untuk memakmurkan Negara Dan sebagainya Yaitu tadi Dengan membuat dari Komunitas yang kecil Menjadi komunitas yang bagus Yang sehat Dan sebagainya Akan bawa pengaruh Untuk masyarakat Jadi ibu rumah tangga Jangan dianggap remeh Jadi wanita Jangan sampai malu Gak digaku Jadi ibu rumah tangga Gak mau Ini apa Ini kebanggaan Ini bukan peran Bukan peran Yang gak dianggap Bukan peran Yang tidak diakui Tidak Dimana-mana Yang namanya ibu rumah tangga Punya peranan yang luar biasa Karena bukan Dan itu berat Berat Bagaimana di saat Dia harus bisa Ngurusin suami Di saat harus Ngurusin anak Di saat harus Bisa mengatur rumah Dan sebagainya Ini akan menyebabkan Keindahan Di dalam bermasyarakat Dan sebagainya Jadi menjadi Ibu rumah tangga Itu adalah suatu hal Yang harus dibanggakan Oleh kita para wanita Nah terus Kalau sudah beres Termasuk di dalamnya Tadi ya Kalau masalah Ibu rumah tangga Mengatur perekonomian juga Itu masuk di dalam Ibu rumah tangga Tadi Nah terus selanjutnya Bagaimana Peran wanita Sebagai anggota masyarakat Ya karena tadi Manusia makhluk sosial Maka wanita Kita semua punya peran Di dalamnya Nah bagaimana Agar Apa di dalam bermasyarakat Menjadi wanita yang baik Dan benar Dan sebagainya Ini akan membawa Pengaruh yang positif Di lingkungan Dia berada Kan gitu Ya artinya Dengan bagusnya Dia mungkin ya Artinya setelah Dia bagus dengan suami Bagus dengan anak Maka nanti Dia bermasyarakat Dengan tetangga Dia akan perhatian Menolong Dan sebagainya Atau nanti ya Artinya dari Dari yang kecil-kecil ini Itu akan membuat dampaknya Yang lebih besar lagi Jadi ya itu tadi Peranannya ya Sebagai istri Sebagai ibu rumah tangga Lalu sebagai Di dalam sebagai bagian Bagian dari masyarakat Nah jadi wanita Tidak akan bisa terlepas Dari itu semuanya Nah sekarang Hanya sekarang Ini masalahnya Ketika wanita Sudah mulai Tidak faham Dengan hal ini Di saat mereka Sudah mulai Bangga Apa ya Ketika seorang wanita Tidak lagi bangga Dengan posisi Sebagai seorang istri Di saat wanita Sudah tidak lagi bangga Dengan posisinya Sebagai seorang ibu rumah tangga Maka ini akan menjadikan Adanya banyak kerusakan Sehingga kadang itu Tadi mereka lebih semangat Untuk aktif di luar Tapi mereka ternyata Tidak membenahi Yang ada di dalam Ini kan akhirnya Akan membawa bencana Dan belum lagi Kadang wanita lupa Dengan ya Kadang ada sebagian Kesalahan ya Kadang sebagian wanita Merasa Apa ya Merasa Di saat mereka itu Bisa Mohon maaf ya Mungkin sekarang Karena wanita itu Memang punya kelebihan ya Wanita punya daya goda Sehingga kadang wanita Memang dimanfaatkan Oleh sekelompok orang Untuk mencari keuntungan Hanya kadang wanita Tidak sadar dengan ini Mereka menganggap Di saat mereka dipamerkan Mohon maaf Sebagian wanita Kadang dipamerkan Dari sisi kecantikannya Dipamerkan dari Ya Kelebihan fisik Yang dia punya gitu ya Itu malah mereka Merasa bangga Mereka merasa dihargai Padahal sebenarnya Mereka dianggap rendah Karena kalau fisiknya Sudah hilang Kelebihan fisik yang dia miliki Hilang Tidak akan dianggap oleh orang Tidak akan diakui Kenapa selama ini Dia akan ditonjolkan Adalah di sisi fisiknya Bukan apa yang ada Di otaknya Atau apa Kelebihan yang dia punya Yang memang Misalnya tidak berkaitan Dengan fisik gitu ya Dari kecerdasan dan sebagainya Lihat Jadi wanita Kalau sudah mulai Bangga kepada sesuatu Yang Apa ya Tadi mungkin Kalau Umi katakan ya Di saat dia sudah Tidak faham dengan Eksistensi dirinya Maksudnya dia sudah Tidak 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 memahami Bahwa dia itu Sebenarnya dimuliakan Oleh Allah Dia dibukakan pintu Pintu kebaikan Tapi dia malah tidak melihat itu Sebagai suatu nikmat Akhirnya dia mencoba Mencari Kebanggaan dari sisi yang lain Dengan memamerkan diri Itu sebenarnya akan menjadi Sebab kerusakan Kerusakan Semuanya Sekarang bagaimana Berapa banyak kita melihat Bagaimana wanita kadang Menjual diri Bukan menjual diri Dalam makna menjadi Bukan hanya sekedar Menjadi pelacur saja Itu tadi Memamerkan kecantikan Itu kan ya Sebenarnya apa sih Yang dipahami Itu kan sama dengan Sebenarnya kurang bahasanya Bahasanya sebenarnya Bahasa kasarnya Ya kayak menjual diri Gitu sebenarnya Kenapa Karena yang dilihat adalah Ya itu tadi Karena dia cantik Karena ini Tapi coba Coba kalau seandainya Ada berkurang sedikit Coba ada kulitnya Kebakar sedikit Di ujungnya Sudah tidak dianggap Misalnya Mungkin bodinya Mungkin agak melar sedikit Sudah tidak dianggap Mungkin nanti wajahnya Agak keriput sedikit Sudah tidak dianggap Karena selama ini Makanya wanita Jangan bangga Kalau Anda hanya dilihat Dari sisi kecantikan Anda Karena kecantikan Anda Tidak akan bertahan lama Tapi kalau Anda punya sesuatu Di dalam diri Anda Maka Apa namanya Kelebihan Dari akal Kebagusan akhlak Itu akan menjadikan Anda Awet Mulia Dunia akhirat Insyaallah Baik Insyaallah Dan juga untuk Mungkin fenomena saat ini Selain untuk ajang kecantikan itu Masih ada dari Apa ajang-ajang Seperti itu Putri muslimahnya Jadi Disitu Tidak hanya Menampilkan kecantikan Tapi dari kecerdasan Untuk wanita yang mengikuti Seperti itu Gimana Ajang-ajang yang seperti itu Ajang itu kan sebenarnya Untuk apa sih Karena itu sebenarnya ajang untuk dipamerkan Yang namanya dipamerkan itu bukan sesuatu yang bagus Barang kalau dipamerkan Kalau barang mahal Itu tidak akan menjadi pameran umum Kalau kita sekarang mau ngobrol ini Ada barang mahal Barang yang nilainya luar biasa Itu yang Tidak akan dipamerkan secara sembarangan Kalaupun ada yang mau melihat Itu hanya orang tertentu saja Dengan pengawalan ketat Dan sebagainya Dengan penjagaan yang luar biasa Tapi kalau barang-barang yang Ya biasa gitu ya Ya kan dipamer-pamerkan Ya nilainya ya ada nilai yang Tidak terlalu mahal lah gitu ya Atau mungkin ya murahan Itu kan mudah untuk dipamerkan Nah sekarang kita sendiri ya bingung Ada sekarang memang ajang-ajang Yang kadang ya Mempertontonkan Bagaimanapun yang bertontonkan Itu kan ya Wanita yang tidak akan terlepas Dari masalah fisiknya Tidak akan terlepas Tidak akan terlepas Dari urusan masalah fisik Dan memang ya subhanallah Wala antar tuangkali yahudu Wala nasurah Tata-tata mi amila tahum Tidak akan pernah yang namanya Nasoro dan Yahudi Itu itu Sampai kita itu ngikut Kepada agama mereka Dan sekarang memang mereka Punya cara bagaimana Merusak pola pikir Yang ada di umat islam gitu ya Nah sehingga makanya dulu Ada pemilihan Word misalnya gitu Negara dan dunia Dan mohon maaf Sampai Sampai mohon maaf Umi sini Tidak pernah tahu Tidak pernah melihat Tidak pernah apa Hanya pernah mendengar saja Sampai urusan semua Diperiksa badan Apa semua Sampai ibaratnya mereka Harus siap untuk Memperlihatkan semua Yang ada dalam diri mereka Ibaratnya Katanya Wallahaklam ya Belum lagi nanti Ada miss Apa lagi Miss Indonesia Gitu kan Itu Apa yang Putri-putri Indonesia Putri Indonesia Bukan musliman lagi Putri Indonesia Juga disitu ada Intinya semuanya Sebenarnya yang dipertontonkan Adalah kecantikan Kalau tidak cantik Tidak akan kepilih Biasanya kalau tidak cantik Tidak akan kepilih Jadi sebenarnya lebih kepada Penunjulan fisik Masalah kecerdasan Kecerdasan ini Semuanya kan hanya Tambahan saja Intinya pun Ceperdas banget Tapi dia tidak punya Kelebihan fisik Tidak akan diangkat Tidak akan dikirim Ibaratnya begitu Nah setelah itu Ternyata Merasa sudah Malah ditanggapannya Banyak Wanita-wanita Memperlomba-lomba Untuk jadi Miss-miss-miss Ini Akhirnya mulai Dibuat putri muslimah Yang sebenarnya Bukan suatu kehormatan Untuk dilakukan Karena muslimah Yang sesungguhnya Bukan muslimah Yang dipamerkan Muslimah yang sesungguhnya Muslimah yang Artinya ya Memang Bisa menjaga dirinya Bukan untuk Dipertontonkan Kalau memang harus Ada pemilihan muslimah Ya harusnya yang nonton Adalah jangan ada Laki-lakinya Semuanya adalah Benar-benar wanita Dan acaranya tertutup Jurinya adalah wanita Dan tujuannya jelas Untuk apa Oh berarti masalah Intelijensianya Dia yang akan Diperhatikan Kecerdasan dia Akhlaknya Perlakunya Bagaimana menjadi Loh kalau kayak gitu Oke Asalkan bisa Sekarang katanya Pengen menjadikan Wanita muslimah Ini benar Intelijensi Bukan tidak Akan tetapi Dipamerkan kepada Laki-laki Namanya perempuan Sama laki-laki Itu ada magnetnya Seorang perempuan Kadang jalannya Biasa kalau jalan Di depan laki-laki Jadi berubah kok Jalannya Kalau dia tidak ini Akhirnya yang awalnya lurus Jadi agak bengkok-bengkok Begitu kok gitu Karena memang Ada daya tarik Dan akhirnya lihat Laki-laki akan mulai Mengincer di situ Oh ini bisa dipakai ini Oh ini bisa dipakai ini Ini bisa Lihat akhirnya kan Bukan malah Diagungkan Malah direndahkan Mungkin hanya sekedar Ya dilihat Ya sekedar takjub Takjub sesaat Tapi sebenarnya Ya bukan suatu hal Yang istimewa Karena Kalau sekarang Memang muslimah itu Dipamerkan Tentu yang paling pantas Dipamerkan adalah Istri-istri Nabi Tapi ternyata Kalau kita melihat Dari sejarah Bagaimana Istri-istri Nabi itu Tidak pernah Ditekankan Urusan fisiknya Hampir kita Kalau membaca sejarah itu Bahkan para ulama itu Menjaga Tidak pernah Menyebut tentang Fisiknya Para istri Nabi Sampai ketika Kalimat Julukan Sayyidah Aisyah Dipanggil Humairah Ini disini Ditentang oleh Para ahli hadis Dikatakan hadis itu Hadis yang tidak Karena apa Karena sebenarnya Tidak Tidak diancurkan Untuk Menunjukkan Maksudnya sampai Masalah hadisnya sendiri Itu ada Ada pembahasannya sendiri Hadis yang ada yang mengatakan Itu hadis yang tidak diakui Karena memang Kelebihan Coba kalau kita Mendengar tentang Sayyidah Khadijah Dan sebagainya Ini Kalau kita lihat Wanita Dukarom Jadi artinya Mempunyai kelebihan Mempunyai kemuliaan Dan sebagainya Sampai julukan Sayyidah Khadijah Ketika beliau Padahal beliau adalah Seorang janda Di kalangan Masyarakat Arab Saat itu julukannya Bukan berkaitan dengan fisik Tapi berkaitan dengan Ahlak Afdahhirah Wanita yang suci Julukan Sayyidah Khadijah Afdahhirah Ini menunjukkan Bahwa memang Kelebihan Perilaku itulah Yang ditonjolkan Setelah itu Apa Padahal waktu itu Islam belum ada Sayyidah Khadijah belum ada Tapi pun ternyata Coba yang ditonjolkan Bukan masalah fisiknya Akan tapi masalah Kesuciannya Kehormatannya Kemuliaannya Nah Sayyidah Aisyah pun Seperti itu Diberi julukan Ar-Ridha As-Siddiqah Lihat Ini julukan-julukan Yang menunjukkan Masalah akhlak Sayyidah Fatimah Al-Zahra Al-Batul Lihat Tidak ada Al-Jamilah Tidak ada Tidak ada Keterangan masalah fisik Ini semua adalah Julukan-julukan Menunjukkan dari Perilaku akhlak Ketika menunjukkan Al-Zahra Yang Yang Cerang Artinya memang Berbedakan Sayyidah Fatimah Orang yang paling mirip Dengan Rasulullah Al-Batul Karena memang selalu membuat Rasulullah Ridha Dan senang kepada beliau Lihat Semua istri Nabi Tidak ditekankan Dari masalah fisik Hampir kita tidak pernah Membaca Yang memang Mendeparkan masalah fisiknya Tapi semua kepada Kelebihannya Bagaimana Sayyidah Fatimah Jahaj Itu istri Nabi Tapi ternyata Lihat Kelebihannya adalah apa Dia paling pintar Di dalam sodako Jadi kelebihan Istri Nabi Ditekankan adalah Masalah perilaku mereka Bukan kepada fisik mereka Dan memang seperti itulah Seharusnya muslimah Untuk fisik Tidak bukan untuk Dipamerkan Muslimah yang sejati Tidak akan merasa Nyaman Kalau dia harus Menjadi tontonan Tapi muslimah yang sejati Hendaknya harus bisa Menjadi tuntunan Bukan tontonan Kalau tontonan Berarti tontonan Apa saja yang bisa ditonton Ada tontonan Kadang mohon maaf Kalau sekedar tontonan Banyak dijadikan tontonan Itu kadang suka Di pinggir jalan Sambil naik sepeda Di geret sana Itu kan tontonan juga Mohon maaf ya Tepeng monyet Itu tontonan Terus ini Sekarang wanita bangga Menjadi tontonan Apa Apa yang harus dibanggakan Kalau orang menonton Anda Orang akan melihat dengan Berbeda-beda Ada yang melihat Oh ternyata ukurannya sekian Oh ternyata begini Oh ini Hanya wah ini bagus Atau mungkin Anda Dijadikan bahan taruhan Akan direndahkan Anda Makanya seharusnya Anda Tidak boleh menjadi bangga Di saat Anda menjadi tontonan Karena itu sebenarnya adalah Perendahan pada diri Anda Maka jadilah wanita yang mulia Jangan salah di dalam Memahami kemuliaan Jangan salah di dalam Memahami makna Apa Apa namanya Pangkat tinggi Kemuliaan sesungguhnya itu Jangan salah kita di dalam Memahaminya Makanya kalau tadi Sampai ada mis muslimah Ini biasanya mungkin Nakalan-nakalan dari musuh-musuh Allah yang ingin menjerumuskan Wanita-wanita muslimah Akhirnya setelah lulus muslimah Hanya mulai dia mikir lagi Masuk mis mana lagi ya Setelah ini Lihat Akhirnya sudah akan rusak Dan untungnya untuk apa Ya Jadi kalau memang muslimah Di tesnya adalah Bagaimana dia menjadi Istri yang soleha Ibu yang soleha Ini wah Itu masih Masih boleh Kalau muslimah dipamerkan Hanya menjawab pertanyaan Orang Gak perlu Yang lebih pint Kami yakin Yang lebih pintar Tapi dia menonjolkan diri banyak Jadi bagian yang sudah menonjolkan diri Sebuah Allah memberikan Anda Memberikan hidayah Kepada Anda semua Karena sebenarnya Anda mulia Bukan hanya segedar Untuk jadi tontonan segelintir orang Lalu hanya untuk dieksposan sebagainya Itu sebenarnya malah merendahkan Anda Ya Baik Karena wanita muslimah Yang sesungguhnya Akan dijaga Terhormat Dijaga oleh suami yang soleh Dijaga oleh keluarga yang soleh Nanti dia akan dilindungi juga Oleh anak-anaknya Lihat Akan mulia dia dunia akhirat InsyaAllah Baik Allah Alhamdulillah Bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah